Kalau kamu bener-bener jagoan, kamu tidak melawan anak kecil dan ditidak keberdayaannya. Kamu suruh anak itu sujud dan apalagi ini kamu suruh dia menggonggong seperti hewan. Jangan bersikap egois, karena kenapa? Keadilan itu bukan cuma untuk kamu dan anakmu dan keluargamu saja. Keluarga Ethan dan orang tuanya juga kita harus melihat hak dan keadilan untuk dirinya. Makanya gue bilang, polisi atau siapapun jangan ada yang melindungi si Ivan ini. Karena kalian cuma lindungi Ivan satu, tapi nanti yang kena dampak buruknya bisa semua cindo ini kena. Ini jangka panjangnya berbahaya. Kelakuan lu biadab banget, udah kayak yang punya dunia lu. Di atas langit masih ada langit bro. Lu arogan kayak begitu sama anak kecil pula. Kau suruh menggonggong, kau suruh sujud di depan kau. Kau siapa raja? Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduan yang telah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayuka Muhammad. Ya, teman-teman semua. Buntut dari sok keras dan arogansi dari yang namanya Ivan. Yang hanya untuk melawan anak SMA saja harus membawa preman. Gimana mungkin? Sok keras tapi kok penakut gitu loh. Yang akhirnya dikuliti sama netizen. Bahkan sampai bisnis haramnya pun diviralkan gitu ya. Nah, kita semua sudah lihat lah ya bagaimana viralnya video tersebut. Yang dimana si Ivan ini memaki-maki hingga menyuruh sujud dan menggonggong. Anak SMA yang berselisih dengan anaknya yang seharusnya diselesaikan saja secara baik. Luar biasa sekali membuat netizen panas. Dan akhirnya si Ivan ini pun meminta maaf. Waduh kemarin garang banget kok sekarang lemes. Belum tahu ya netizen di Indonesia ya. Kalau sekali Anda membuat kesalahan Anda akan dikuliti sampai habis-habisan. Kan akhirnya menyesal sendiri kan. Oke teman-teman semua sebelum kita masuk ke videonya kita lihat dulu ya. Komentar di akun X dan bagaimana sih kronologinya. Karena ini ada juga nih video ketika si Ethan dibawak ditarik ke depan sekolahan ya. Ya, ini tweetan dari Lex Wu. Kalau dibilang ibu korban yang diminta sujud dan menggonggong sampai masuk rumah sakit karena shock. Nggak kuat lihat anaknya dipaksa sujud dan menggonggong itu benar adanya. Ya, jadi disini ibunya korban sampai masuk rumah sakit ya karena shock ya. Jadi di video yang rame itu nggak seberapa. Yang tidak direkam itu si Ivan benar-benar suruh Ethan untuk sujud dan menggonggong. Dan itu dilakukan di lingkungan sekolah. Waduh ini otaknya di mana gitu loh. Hanya perkara anaknya berantem sama teman sekolahnya gitu kok sampai segini ya gitu loh. Waduh. Ini ya. Polrestabes Surabaya. Presisi. Delik umum. Paham. Atau paham hanya setoran. Nah, ini dimention nih sama netizen ya. Dan disini kita lihat ya. Rawat jalan guys. Oke, kita coba lihat. Nah, ini ada videonya nih. Tulisannya tadi ini kenapa si Ethan mimisan. Sampai mimisan guys. Tapi nggak kelihatan disini ya. Ust, uh ya. Kelihatan mimisan. Ini ditendang katanya. Bakingnya orang polda. Makanya sok keras. Ya, teman-teman. Ini nampak di depan sekolah ya. Disini juga banyak polisi ya. Nggak tahu ini setelah kejadian. Atau saat terjadi kejadian itu ya. Tapi memang banyak juga yang berkomentar ya. Kenapa bapaknya nggak melawan saja gitu ya. Ya, mungkin ini kejadian kan terlalu singkat guys. Yang pasti bapaknya si Ethan ini mungkin memang orang yang baik gitu loh. Tapi ya, ya kita nggak tahu lah ya. Nanti bagaimana kepolisian menangani ini ya. Yang pasti sekarang si Ivan ini sudah meminta maaf. Tentunya kita maafkan. Tapi hukum tetap berjalan guys. Nah, kita lihat dulu komentarnya nih. Semoga Polres Suryabaya memproses hukum Ivan untuk menunjukkan bahwa hukum itu adil untuk semua orang. Nggak adil rasanya untuk Ethan jika Ivan tidak dihukum. Anak umur 15 tahun dipermalukan oleh orang-orang di sekolahnya sendiri. Sehancur apa mental anaknya. Astaga katanya ya. Nah, ini juga dari Kelvin Rose. Nggak tahu sampai mana proses hukumnya nanti. Nah, kita lihat di sini. Wuh, bakingannya guys. Kan, kalau udah perkara sama netizen ini udah dikulitin aja terus pokoknya. Bagaimana pihak sekolah bisa menyalahkan anak ini ke tangan premanisme? Ya, kita nggak tidak tahu ya guys. Waduh, parah amat si Ivan. Sekuat apa sih penasaran sampai bisa begitu semena-mena. Investor Club Malem yang di sini aja nggak gini-gini amat perasaan. Kok nyampe Investor Club Malem sih mbak? Ayo lagi, jangan mau kehilangan harga diri hanya gara-gara setoran. Nggak usah jauh mikir pertanggung jawaban di akhirat. Di dunia pun bisa dapat karmanya. Ya, luar biasa ya. Netizen kalau sudah bergerak pokoknya dikulitin sehabis-habisnya. Oke teman-teman semua, kita lihat nih permintaan maaf dari Irvan dan juga komentar daripada netizen. Ini dia videonya. Saya Ivan Cugianto, sebagai orang tua dari EXO, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kedaduan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria 2, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Gimana guys, setelah si Ivan akhirnya meminta maaf, apakah rakyat dan para netizen memaafkan? Ya tentulah ya, kalau meminta maaf, kita maafin. Tapi hukum tetap berjalan. Pantau terus ya guys ya. Kalian bisa lihat ya, karena ini video sudah viral banget di media sosial. Gue langsung naik saja ke komentar para netizen. Ini dia videonya. Segarang-garangnya kamu, bagi saya, kamu itu tidak punya mental keberanian yang cukup. Karena kenapa? Kamu menghadapi seorang anak kecil saja. Kamu membawa banyak orang dan kamu seorang dewasa membuli anak kecil seperti itu. Sudah merasa hebat karena kamu bisa seperti itu. Itu adalah tindakan yang memalukan. Justru sifat arogan dan anakisme itu memperlihatkan dan mempertontonkan sifat dan watak kamu sebenarnya. Dengan sikapmu yang seperti ini, kamu mempermanukan cindo. Karena cindo itu tidak ada yang seperti ini dan cindo itu cinta damai dan mencintai Indonesia ini. Di atas langit masih ada langit ya, masih banyak orang di Indonesia ini. Mau cindo, mau yang tidak cindo, yang punya kekayaan lebih dari kamu. Tapi dia tidak melakukan hal yang seperti ini. Kalau kamu benar-benar jagoan, kamu tidak melawan anak kecil dan ditidak keberdayaannya. Kamu suruh anak itu sujud dan apalagi ini, kamu suruh dia menggontong seperti hewan. Jangan bersikap egois. Karena kenapa? Keadilan itu bukan cuma untuk kamu dan anakmu dan keluargamu saja. Keluarga Ethan dan orang tuanya juga kita harus melihat hak dan keadilan untuk dirinya. Karena permasalahan ini, siswa Ethan mengalami trauma dan mengalami depresi dan ketakutan bersama dengan orang tuanya. Sekali lagi saya sampaikan, ini adalah urusan cindo dengan cindo. Tidak ada kaitannya dengan 98 dan tidak ada kaitannya dengan ras atau suku tertentu. Jadi jangan dipelintir atau diprovokasi. Kalau kalian mau kecam, kecamlah oknum ini. Jangan mengecam orang yang tidak bersalah dan tidak ikut-ikutan. Dan saya bersama netizen tidak akan berhenti memberi tangan masalah ini sampai korban dan keluarganya mendapat keadilan seadil-adilnya. Salam dan pokoknya racimut. Yang suka video saya silahkan polo dan tinggalkan komentar. Teruntuk laki-laki yang arogan yang kemarin viral videonya ketika menyuruh murid yang lain menggongkong akibat menurut dia ya. Karena sudah membuli anaknya. Please, jangan sok-sokan, jangan arogan. Buktinya kamu juga minta maaf kan membuat pernyataan juga. Dan ternyata hari ini sudah banyak dispil usaha kamu itu apa sebetulnya. Dan ternyata kamu juga ada info tidak bayar pajak ya. Jadi hati-hati lah sama netizen Indonesia ini. Pinter-pinter netizen Indonesia ini. Benar-benar, Excel, Om kasih tau, kamu udah besar. Kamu ada masalah, selesaikan. Kamu kan benar-benar picu, tantangin kalau kamu gak suka. Boxing, jangan kamu malah manas-manasin juga sampai datang bapak kamu bahwa orang ini itu bikin ramis sekolahan. Dengar-dengar kamu sekarang dikeluarkan dari sekolah. Dan kamu pun mau pindah ke sekolah lain gak diterima. Ya inilah konsekuensinya. Mendingan kamu cari sekolah di luar negeri atau di luar daerah. Tapi pelajaran buat kamu lain kali jadi cowok jangan cengging. Ya, jangan dikit-dikit manja. Dikit-dikit lapor papa, ini itu. Aku baca DM-nya sih, Tentu udah minta maaf sama kamu sebenarnya. Dia udah minta maaf ini. Coba aku tanya ini beneran gak chat kamu. Tapi kamu malah disini minta bikin video. Aduh jangan begitu lah. Orang udah minta maaf ya udahlah. Lalu lagi dia kan cuma ribut-ribut anaknya sama biasa. Sampai suruh bikin sesuatu pernyataan nih. Apa ini? Apa ini Excel? Kamu umur berapa sih? Gak bapak, gak anak. Tolong nih, tolong orang-orang Surabaya ya. Jangan dibiarkan dong ada orang-orang kayak begini ya. Ini orang-orang kayak gini harus se-image deh beneran deh. Terkesan kalau lu udah deket-deket udah foto-foto sama tokoh masyarakat Surabaya. Udah foto-foto sama polisi, sama tentara. Lu bisa sok jago. Yang ditakutkan bener-bener kejadian. Ini komen-komennya udah mulai ngarah ke kebencian rasial tahun 98. Kalau kalian bacain komen-komennya nih ngeri-ngeri sekali komen-komennya semua ya. Banyak banget kayak beginian. Jangan sampai karena kelakuan Koko Ivan ini semua cindu di Surabaya atau di Indonesia jadi kena korbannya nih. Karena kebencian-kebencian seperti ini. Silahkan kalian buka sendiri video-video yang ngebahas masalah kasus Surabaya. Dan kalian bakal banyak banget temuin komen-komen kebencian kepada etnis seperti kayak begini. Makanya gue bilang, polisi atau siapapun jangan ada yang melindungi si Ivan ini. Karena kalian cuma lindungi Ivan satu, tapi nanti yang kena dampak buruknya bisa semua cindu ini kena. Ini jangka panjangnya berbahaya. Karena ini aku lihat di komentar mengarah ke kebencian rasial. Segitu aja, gue gak mau intervensi orang polda ataupun polres, tapi tolong perhitungkan juga efek jangka panjangnya pak. Jangan sampai Ivan yang makan nangka, tapi semua cindu di Indonesia yang kena getahnya nanti. Saya John Elbeb gak terima dengan kejadian ini. Seorang anak kecil di Surabaya, di Jawa Timur, disuruh sujud oleh seorang pengusaha. Dengan arogannya dia suruh sujud itu anak. Bahkan disuruh menggonggong. Bahkan nantang-nantangin orang semuanya dengan arogan seperti itu. Kamu siapa yang punya negara? Kamu siapa yang punya negara ini? Yang punya negara aja nih gak se-arogan lo. Pemimpin negara kita ini gak ada yang arogan kayak lo. Ngerti gak lo? Itu manusia loh dan anak kecil loh. Saya nonton video kamu itu marah besar. Saya sebagai masyarakat mengutuk keras tindakan arogan kamu itu. Saya lagi konsultasi sama pengacara saya ini. Saya denger-dengar katanya ada sudah berakhir damai. Gak ada damai-dame. Gak ada. Itu presiden yang buruk. Yang disaksikan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Bahwa ada seorang anak manusia, anak kecil yang kamu intimidasi sampai seperti itu. Karena dia takut sama kamu mungkin. Kalau gue gak ada takutnya sama lo. Ngerti lo? John LBF gak ada takutnya sama lo. Ngerti? Saya lagi konsultasi sama tim hukum saya. Kalau memungkinkan saya yang bikin LP buat kamu. Saya ngelaporin kamu. Supaya jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bersikap arogan seperti itu. Emang duit lo seberapa banyak? Sampai lo bisa mengintimidasi orang seperti itu. Komnas Perlindungan Anak harus angkat bicara. Semua harus bersuara nih. Semua harus kompak. Harus dihukum secara pidana menurut saya. Harus ada efek jerak untuk si pengusaha ini. Kelakuan lo biadab banget. Udah kayak yang punya dunia lo. Di atas langit masih ada langit bro. Lo arogan kayak begitu sama anak kecil pula. Kau suruh menggonggong. Kau suruh sujud di depan kau. Kau siapa? Raja. Hah? Saya kawal kasus ini. Semangat saya kalau udah urusannya mengintimidasi orang kayak begitu. Lo berhadapan sama John LBF lo ya. Gak bisa. Gak ada damai. Harus ada efek jerak. Harus ditindak secara pidana. Saya minta atensinya kepada Bapak Kapolda Jawa Timur. Irjen Pol Imam Sugianto. Saya kira tindakan arogansi seperti ini Pak. Gak butuh nunggu laporan polisi Pak. Saya kira. Polisi dengan kewenangannya bisa langsung menangkap ini pelaku Pak. Saya kira ini gak perlu tunggu ada laporan polisi Pak. Tindakan arogan, tindakan biadab seperti ini Pak. Tidak perlu tunggu ada yang melapor Pak. Polisi punya kewenangan untuk mengamankan ini pelaku Pak. Supaya Pak jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Pak. Jangan arogan. Hidup di dunia cuma sementara. Harta lo itu bukan punya lo. Lo mati juga gak lupa. Mati. Kok sampai segitunya lo merendahkan orang. Apalagi ini anak kecil. Saya gak terima Pak. Saya John LBF gak terima dengan kejadian ini. Saya akan menuntut. Saya akan mengawal kasus ini. Mantap. Ya netizen ya. Kawal terus ya. Sampai si Irfan ini bener-bener mendapatkan hukuman yang setimpal. Biar nantinya gak ada lagi yang seperti ini. Tentunya banyak juga ya teman-teman dari Cindo yang speak up soal ini ya. Karena ini menyangkut etnis tertentu ya. Nanti takutnya kasus ini juga diprintir. Yang akhirnya malah justru membuat kegaduhan. Di tempat yang lain gitu. Nah mudah-mudahan untuk segera ditangani kepada bapak kepolisian. Untuk segera menangani kasus ini. Agar semuanya clear. Oke teman-teman semua. Gua rasa cukup ya. Sekian dari gue. Perajaan Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.